Intro Halo teman-teman semuanya Kembali lagi di Dewi Niki Dan kali ini tanpa filter Aduh ngerasa jelek banget Oke lah langsung aja hari ini Gue mau ngajarin bahasa Jepang Di channel ini ya Kayaknya lebih banyak yang pengen Gue bikin konten bahasa Jepang Kalian pemuda pemudi yang sangat rajin belajar So gue bakal berusaha bikin konten bahasa Jepang Lebih banyak Tapi ya sekali-sekali tetep bakal upload Yang gue suka gitu Yang namanya ini channelnya ini Dewi Niki Jadi Niki itu bahasa Jepang Artinya diari Makanya gue selalu kasih salamnya Dewi Niki-yokoso selamat datang Di diarinya Dewi Kayak gitu teman-teman Oke hari ini gue pengen membahas perbedaan O dan Go Buat teman-teman yang belum tau ya Kenapa sih kosa kata Bahasa Jepang itu ada yang memakai O dan Go di depannya Itu adalah bentuk penghormatan Jadi kalau kita pakai O atau Go di depan kosa kata tersebut Kesannya bakal jadi lebih sopan Kayak gitu Langsung aja kita masuk ke contohnya ya Kenapa sih? Beda Untuk O misalnya Apalagi ada banyak banget kayaknya Nanti gue bakal kasih contohnya disini ya kira-kira Nah untuk Go Nah bedanya apa sih? Jadi kosa kata yang dipakai O ini Adalah kosa kata yang original dari Jepang Sedangkan yang Go ini adalah kosa kata yang datang dari Cina Seperti yang teman-teman tau ya Bahwa di Jepang itu ada hiragana, katakana dan kanji Dan kanji itu berasal dari Cina Terus kanji di Jepang mempunyai dua cara baca Yaitu kunyomi dan onyomi Seperti yang kalian lihat ya Yang di O ini rata-rata memakai cara baca kunyomi Sedangkan yang di Go itu rata-rata memakai cara baca onyomi Intinya sih ya kalau menurut gue itu harus dihafal Kenapa? Karena buat orang yang baru pemula, baru mulai belajar Itu jelas kalian belum bisa baca kanji ya pastinya Terus juga kalian pasti gak bisa ngebedain yang mana kosa kata yang original dari Jepang Dan yang mana kosa kata yang asalnya itu berasal dari Cina Kalau misalnya kalian gak tau kapan harus pake O dan kapan harus pake Go Mending gak usah pake sama-sama Pake sama sekali juga gak apa-apa kok Kone, sushi gitu Bukan berarti kalian bakal jadi gak sopan Kalau kalian level bahasa Jepangnya udah masuk kayak intermediate Udah kayak level menengah ke atas Itu lama-lama kalian bakal tau yang mana kosa kata dari Jepang ya Dan mana yang dari Cina Biasanya sih yang dari Cina itu cara baca kanjinya itu onyomi onyomi Jadi kira-kira begitu ya teman-teman perbedaan O sama Go Kalau misalnya kalian gak paham, gak pakai juga gak apa-apa Kalau kalian naik nanti lama-lama kalian tau dan bakal ingat sendiri Karena pasti bakal kepake di hidupan sehari-hari Sekian video untuk hari ini Semoga jadi pembelajaran buat kalian Dan kalau misalnya ada request Jangan lupa untuk komen di bawah Jangan lupa untuk like, share video ini Dan subscribe di channel Dewi Niki Mohon dukungannya terus Nihongo no bengkyo Gamatte kudasai ne Dewa uyasuminasai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya